Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman mudah-mudahan, Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu, mari support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga biar kamu nanti mendapatkan konten bermanfaat lainnya. Sore itu, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk santai bersama di sudut istana di kejauhan sejumlah menteri menyaksikan mereka dengan wajah iri. Sementara Baginda dan Abu Nawas asik-asik saja mobrol di selingi tawa. Abu, kenapa pejabat istana tidak suka dengan kamu? Tanya Baginda, Abu Nawas hanya tersenyum. Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba. Baginda tidak bisa mengerti dari Abu Nawas itu soalnya tentang siapa Abu Nawas sudah dijelaskan kepada para pejabat istana. Saya dengar Baginda mendatangkan gajah dari negeri lain. Tanya Abu Nawas seakan mengalihkan pembicaraan. Hei Abu, kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Sergah Paduka Raja, tidak yang mulia, hamba tidak mengalihkan apa-apa. Jawab Abu Nawas buru-buru. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Paduka. Jelasnya, apakah semua pejabat istana sudah pernah melihat seperti apa itu gajah? Tanya Abu Nawas. Baginda berpikir sejenak. Belum semua. Jawab Baginda kemudian. Bisakah Baginda memanggil beberapa orang yang belum pernah melihat gajah seumur hidupnya? Baginda pun memanggil empat orang pejabat istana, termasuk di antaranya adalah seorang menteri. Baginda lalu memandang Abu Nawas. Boleh mereka melihat gajah itu Baginda? Tanya Abu Nawas. Baginda mengangguk setuju. Para pejabat itu bersama Abu Nawas berjalan menuju kandang gajah dipandu seorang petugas. Begitu mereka tiba di kandang gajah, Abu Nawas memadamkan lampu sehingga menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Seorang pejabat menyentuh belalainya sehingga ia mengira bahwa makhluk ini pasti seperti sebatang pipa. Pejabat kedua menyentuh telinganya dan menyimpulkan bahwa ia adalah kipas. Pejabat ketiga memegang kakinya sehingga ia berkesimpulan bahwa gajah itu adalah binatang seperti pilar. Akhirnya, pejabat keempat menyentuh punggungnya sehingga ia yakin bahwa ia adalah semacam singgah sana. Selanjutnya, Abu Nawas mengajak para pejabat itu kembali menghadap Baginda. Coba jelaskan seperti apa gajah itu kepada Baginda, pinta Abu Nawas. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna. Setiap orang hanya mengacu pada apa yang telah diketahuinya. Begitulah Baginda. Ujar Abu Nawas tersenyum. Mereka tidak mengenal gajah dengan benar karena mereka dalam kegelapan dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginda mengangguk-angguk. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa sikap iri untuk mengenal dirimu. Ujar Baginda puas. Masya Allah. Sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibrah untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe ke channel ini agar nanti bisa mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.